bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah teman-teman gimana kabarnya semoga sehat-sehat aja kali ini kita akan membahas dan diskusi tentang psikologi terbalik dalam dunia saham jadi teman-teman yang saya banggakan sebenarnya di dalam dunia investasi saham atau trading saham itu ada 3 pilar ada 3 penyangga utama yang itu teman-teman harus ingat jadi yang pertama adalah skill skill itu jelas bagaimana cara membaca MA bagaimana golden cross berlaku kemudian bagaimana membaca bit over, trade book kemudian cara membaca broker summary dan lain sebagainya kemudian yang kedua adalah management jadi misalnya kita punya uang 100 juta atau 20 juta bagaimana kita bisa memanage bisa mengatur keuangan kita sehingga kita tidak terjebak dalam arus yang mungkin dalam tanda kutip itu tidak bisa bergerak jadi kalau beberapa teman teman sharing guru mengatakan bahwa jangan all in di satu harga karena apa karena kita tidak bisa memastikan bahwa analisis kita di market itu 100% benar jadi jangan all in di satu harga itulah gunanya money management kemudian yang ketiga yang tak kalah pentingnya adalah tentang psikologi jadi yang pertama tadi adalah skill yang kedua management dan yang ketiga adalah psikologi nah kebanyakan orang terpleset di psikologinya ini terlebih untuk pemula-pemula ini harus diingat betul karena psikologi ini sangat-sangat rentan makanya benar kata pepatah orang-orang bahwa guru yang sebenarnya guru itu adalah market yang lainnya itu cari uang juga jadi sebenarnya guru adalah market ya gitu nah gimana sih cara mengatur psikologi kita agar kita bisa trading saham dengan santai dengan enak ya jadi teman-teman mungkin kalau teman-teman udah pernah ngalamin ya pakai modal yang besar itu ketika kita masuk ke dunia saham itu kayak masuk di sebuah toko toko yang besar nah toko tersebut ada banyak keinginan yang bisa kita beli nah seperti itu juga seperti pasar saham teman-teman jadi disana ada hampir sekitar 700 emiten kita bisa bebas memilih nah kalau psikologi kita gak dijaga kita bisa-bisa beli semuanya ya tanpa peduli analisis tanpa peduli ini fundamentalnya kuat atau tidak pokoknya beli aja ya beli-beli-beli nah itu sangat bahaya ya karena apa kita pakai ilmu untung-untungan ya hope cuma berharap pasti ada salah satu yang naik nanti ada salah satu yang naik itu kurang tepat jadi ketiga pilar ini harus benar-benar digabungkan teman-teman jadi skill-nya dipakai manajemennya dipakai psikologinya pun dipakai nah psikologi antara trading dengan swing tentu berbeda ya kalau trading itu main gerak cepat makanya dalam pengambilan profitnya biasanya 1-2% ya kalau pun ada lebih itu biasanya ya nikmat lebih ya tapi kalau swing swing itu bisa harian mingguan atau bulanan itu kita bisa lebih dari 5% bahkan ada yang 20% bahkan ratusan persen gitu nah jadi ada porsinya masing-masing jadi style itu menentukan style juga penting ya mau trading swing atau investing ya kalau investing bisa bertahun-tahun ya seperti itu nah biasanya kalau dalam ranah swing atau investing kadang ada harga yang turun dikit kita udah gugup ya pengennya pengen cut loss padahal swing kalau ada harga naik pengennya TP mulu ya taking profit ya nah seperti itu kurang tepat jadi teman-teman ketika swing bertekad untuk swing harus memastikan harus yakin bahwa target tujuan kita itu benar-benar akan tercapai nilainya misal dari harga 250 swing mau 500 itu harus yakin sampai 500 ya jadi jangan 263 langsung jual itu kurang tepat karena memang jangka waktunya agak lama kalau swing ya seperti itu nah dalam psikologi pasar saham ada baiknya teman-teman mengetahui yang namanya psikologi terbalik ya jadi psikologi terbalik ini sangat penting teman-teman dan ini mungkin adalah kebanyakan kesalahan dari pemula nah oke coba kita lihat chart ya ini dalam chart ini dijelaskan bahwa ada saham ya ini kan awalnya naik kemudian dia turun 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 ya biasanya orang beli itu malah dia pas naik-naiknya jadi ngejar pucuk ya kejar kejar gitu nah kalau di dalam ilmu saham itu sebenarnya malah kita harus berpikir sebaliknya lawan arus maksudnya gimana ya kalau udah hampir di pucuk gak usah dikejar nanti kita entry-nya kalau udah koreksi koreksi itu apa turun ya ini misal turun 1 2 3 4 nah kita bisa ambil dari bawah ya nah kalau kita bisa ambil dari bawah itu psikologinya lebih netral lebih tenang jadi tinggal tunggu waktu aja saham itu naik ya karena pasti akan ribon ya ribon ya akan kembali ke harga semula kata orang-orang sejarah mungkin akan berulang gitu nah seperti itu jadi teman-teman ketika harga udah tinggi jangan buru-buru kejar dulu karena nanti bisa jadi dibanting langsung kan ke bawah gitu jadi tentukan alasan untuk entry untuk masuk jangan masuk di tengah-tengah ya misalnya dia udah tinggi ya kemudian turun dikit masuk padahal dia ada indikasi dari chart bahwa dia akan turun nah itu kan bahaya ya bisa-bisa modal kita habis dan gak bisa bergerak ya seperti itu jadi seperti itu teman-teman ada pentingnya psikologi dalam dunia saham itu benar-benar dipelajari dan tanpa bisa mengendalikan psikologi kita ya bermain saham saham itu bukan hanya bisa melipat gandakan uang kita tapi juga bisa melenyapkan uang kita dalam seketika ya jadi jaga betul psikologi kita ya kemenangan kita di pasar modal misalnya 5 kali atau 10 kali itu bisa habis seketika ketika kita kalah satu kali dalam trading di pasar modal ya karena apa ya turunnya kan kita selalu berharap turun dikit berharap ada naik eh ternyata turun dalam nah itu jadi mungkin itu ya sharing dari saya tentang 3 pilar bermain di dunia saham berinvestasi di pasar modal mudah-mudahan ini bermanfaat belahitafiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh